Hai, selamat datang di channel Wahyoyos Group. Di video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan teknik dasar modeling bola, spare, menggunakan aplikasi SketchUp. Banyak sekali saya memperhatikan di grup-grup atau komunitas SketchUp, mempertanyakan bagaimana membuat bulatan bola, spare, menggunakan aplikasi SketchUp. Sebenarnya banyak teknik untuk pembuatannya, termasuk juga di sini ada pluginnya. Berbeda bila menggunakan aplikasi lain seperti AutoCAD ataupun 3ds Mac, di sana sudah ada ya, untuk pembuatan spare, sangat mudah. Saya akan membuka SketchUp saya, saya delete objek manusianya. Saya akan mengajarkan teknik basicnya, dasarnya terlebih dahulu, menggunakan Circle. Kira-kira saya membuat seperti ini. Oke, ini sudah ya, sudah terbentuk. Kemudian saya ke front view, ini. Dan saya membuat lagi seperti ini. Sekarang saya akan melakukan follow me. Ini ya, oke. Sudah jadi sebuah bola, bulatannya di sini. Kemudian saya refer face, face-nya yang putih seperti ini. Nah, di sini terdapat di luarnya ya, luar bola ini segmennya kurang bagus. Kesalahannya di mana? Saya akan ulangi membuatnya. Ini saya geser. Di sini ya. Kemudian saya ulangi. Pada saat klik Circle, pada bagian side, anda ubah. Saya menggunakan 50. Saya enter ya. Kira-kira seperti ini. Ini sudah halus. Oke, masih belum halus ya. Saya pergunakan 100. Oke, sudah halus ya. Kemudian saya ke front. Ini ke front. Kamera saya ke parallel projection. Oke. Karena tadi kita sudah menggunakan side 100, maka untuk drawing keduanya sudah langsung mengikuti. Oke, ini saya follow me lagi. Nah, sudah halus ya. Seperti ini. Kamera saya kembalikan ke perspektif. Hidden geometri-nya saya lihat. Ah, ini dia. Polosnya ada di sini ya. Ini tadi juga. Sebenarnya, ada plugin ya. Untuk pembuatan spare seperti ini. Bula lingkaran. Maksud saya bulatan seperti ini. Di sini saya memiliki shape. Ini merupakan plugin ya. Kemudian spear. Ini kira-kira saya buat seperti ini. Dan oke. Dia sudah terbentuk seperti ini. Segmentnya terlalu. Becil ya. Karena saya mau masukkan segmen. Dan banyak. 50. Jadi, proses kalkulasinya lama. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Hidden geometri saya matikan. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Plugin ini. Saya dapatkan di extension warehouse. Dengan ketik. Shape. Jadi, bila Anda ingin mencari plugin. Baik berbayar atau free. Semuanya ada di extension warehouse. Anda bisa membeli. Ada juga yang gratis. Anda bisa download sepuasnya. Nah, yang saya gunakan tadi adalah shape. Shape ini ya. Ada juga play shape toolbar. Ini dua-duanya gratis. Kalau yang shape ini buatan Sketchup Team. Kalau yang play shape toolbar ini buatan Alex Crear. Ada juga di website regularpolygon.com. Ada plugin spear di sini. Nah, ini hasil-hasil pembuatannya ya. Kalau yang ini tadi pembuatan Alex Crear. Yang ini dari tim Sketchup sendiri. Sketchup Team. Jadi dia masuk ke draw, shape, cylinder. tapi di saya namanya sudah berbeda ya. 3D shape. Seperti ini. Oke, ini saya geser. Ini membuat helix. Dan lain sebagainya ya. Jadi. Jadi. Anda install. install. Menggunakan. Reference. Kemudian. Extension. Install extension ya. Nanti masuk ke draw 3D shape ini. Ini. Ini pembuatannya ya. Oke. Dan bila. Anda sudah menggunakan. Aplikasi render V-Ray. V-Ray Sketchup ya. Anda juga bisa memanfaatkan. Ini. V-Ray Spear. V-Ray Spear. Anda tinggal membuatnya. Tinggal klik ya. Kemudian di draw. Seperti ini. Sudah jadi. Sangat simple sekali. Nah. Bila hal-hal seperti ini. Ini kelihatan tidak rapi. Atau segmennya masih kurang rapi. Anda bisa menggunakan. Entah itu artisan. Atau yang lain ya. Untuk. Membuat dia semakin halus. Disini saya haluskan. Kedua. Interaction nya. Dua. Kemudian saya enter lagi. Oke. Dia sudah rapi ya. Ini. Hidden geometry nya. Nah. Hasilnya seperti ini. Ini proses pembuatan. Spear. Jadi teknik. Pertama tadi adalah. Teknik dasarnya. Manual. Kemudian. Menggunakan. Plugin. Dan. Kemudian. Disini ada. Di. V-Ray. For Sketchup. Yaitu Spear. Spear ini. Kalau tidak salah. Di versi-versi lama. Belum ada ya. Tapi di. Versi 2. Kalau tidak. Salah. Ya. Saya juga lupa. Untuk penggunaan versi lamanya. Dari. V-Ray Sketchup ini. Untuk. Pembuatan. Spear. Seperti ini. Saya kira. Cukup. Mudah bukan. Untuk. Pembuatan. Bola. Spear. Seperti ini. Atau. Anda masih bingung. Proses. Pembuatannya. Bila masih bingung. Silahkan. Tinggalkan di. Komentar. Pertanyaan Anda. Atau. Ingin berdiskusi. Tentang. Pembuatan. Spear. Dengan teknik lain. Silahkan. Letakkan. Di. Komentar. Bila ada pertanyaan. Di luar video. Yang sedang. Dibahas ini. Silahkan. Letakkan. Di. Diskusi. Yang ada di channel. Youtube. Wahyus. 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 Kostiawan. And. Kep. Learning. Terima kasih.